Medali Wasiat Jilid 24 Karyat Sin Yung Jin Yong Put Sam dan Put Si saling pandang dengan bergelak tertawa, kata Put Si, Lo Sam, entah dari mana bocah ini dapat belajar beberapa kalimat ocahan penjual obat, lalu sekarang menirukannya untuk memberi nasihat kepada kita, sungguh lucu, Hahaha Boh Tian tidak menanggapi lagi, tiba-tiba ia gunakan goloknya untuk mencukil sebatang pedang yang terletak di atas tanah sehingga pedang itu terlempar ke arah Pak Ban Kiam, berbareng ia berseru, Pek Suhau, Suat San Pei kalian biasanya harus menggunakan pedang sungguh sekali-kali tak tersangka oleh Pak Ban Kiam bahwa di saat dirinya terancam bahaya dan tampaknya dalam sekejap lagi tentu akan dinasa di bawah tangan kedua saudara ting. Siapa aduga mendadak telah muncul seorang penolong yang bukan lain adalah Ciyok Tiong Giyok, bocah yang selama ini sedang dicari dan hendak dibunuhnya, sudah tentu tidak keruan perasaannya pada saat demikian. Pedang yang dilemparkan ke arahnya itu adalah tinggalan seorang sutenya yang dibinasakan Ting Put Sam tadi, asal dirinya sudah bersenjata pula, seketika semangatnya akan bertambah berlipat ganda. Maka tanpa bicara lagi segera ia sambar pedang yang melayang ke arahnya itu. Sebaliknya Ting Put Sam menjadi murka melihat Boh Tian merintangi tujuannya, bahkan hendak membantu pihak lawan, segera ia mendamprat, anak jadah. Bukankah orang sipek itu hendak menangkap dan membunuh kau? Jika tempoh hari aku tidak menolong kau, apakah kau masih dapat hidup sampai sekarang ya? Betul juga, sahut Boh Tian sambit memanggut. Makanya aku pun hendak menasihatkan pesuhu ini agar di mana dapat mengampuni orang hendaklah suka mengampuni, dalam pada itu diam-diam Ting Put Si merasa khawatir kalau-kalau Boh Tian membicarakan kejadian di atas perahu, di mana ia telah dikalahkan oleh pemuda itu. Hal ini tentu akan sangat menghilangkan pamornya, maka ia pikir bocah ini harus diminasakan lebih dulu, dengan demikian rahasianya tidak akan terbongkar. Maka ia lantas membentak, kau mengoceh apa di sini? Ini, rasakan kontan ia terus menghantam ke arah Ciyok Boh Tian. Sekali ini supopo tiada terdapat di situ, maka Ting Put Si tidak perlu rikur-rikur lagi, jurus serangan Hekin Boh Antian, awan mendung memenuhi langit, yang digunakan ini adalah tipu serangan yang belum pernah diajarkan kepada Boh Tian. Namun Pek Ban Kiam tidak dapat tinggal diam dan membiarkan Ciyok Tiong Giyok dihantam mati secara begitu keji, sekali pedangnya bergerak, dengan jurus Losu Hang Sia, pohon tua menduyong miring, segera ia menusuk dari samping. Di lain pihak ternyata Ciyok Boh Tian juga tidak manda diserang, mendadak goloknya membacok dengan jurus Tiong Cia Ciat Ki, orang tua memotong ranting, dengan cepat ia menebas tangan Ting Put Si. Sungguh aneh juga jurus serangan antara golok dan pedang itu mestinya saling berlawanan, yaitu seperti diketahui ilmu golok yang dimainkan Ciyok Boh Tian itu adalah ciptaan supopo yang bertujuan mengalahkan Swatsan Kiam Hoat. Tapi sekarang sesudah bergabung dan dimainkan bersama, ternyata telah menimbulkan daya tekanan yang maha dasyat, hanya sekejap saja Ting Put Si sudah terkurung di bawah ancaman pedang dan golok itu. Awas, lo si seruput Sam dengan khawatir. Maksudnya hendak membantu, akan tetapi serangan-serangan gabungan golok dan pedang itu terlalu liai, apalagi dia sendiri bertangan kosong, biar bagaimanapun juga susah menembus jaringan sinar pedang dan golok. Sudah tentu yang lebih-lebih kaget adalah Ting Put Si, untung pada saat berbahaya itu ia sempat menjatuhkan tubuh ke samping, lalu bergelindingan lolos keluar kalangan. Waktu ia melompat bangun pula, tertampaklah di antara pedang dan golok lawan sana masih bertebaran sutra-sutra putih panjang. Ketika ia merabah janggutnya sendiri, ternyata jenggotnya yang putih panjang itu sudah terkupas sebagian. Dengan sendirinya Ting Put Si terkejut dan gusar pula, Ting Put Sam juga melongo kaget, Pek Aban Piam pun tidak menduga, hanya Chiok Boh Tian saja masih tidak sadar bahwa serangannya tadi sesungguhnya sangat liai dengan tenaga dalam yang dasyat sehingga telah mengguncangkan perasaan tiga jago terkemuka dunia perselatan di depannya itu. Baik, kita pun memakai senjata, akhirnya Ting Put Sam berseru. Segera ia jemput dua batang pedang yang berserakan di atas tanah, ia berikan sebatang kepada Put Si, lalu berseru pula, hayolah, losi, pikir apa lagi? Majulah bersama dan sekali pedangnya bergerak, segera ia mendahului menusuk Chiok Boh Tian. Memang Chiok Boh Tian masih hijau dan tiada berpengalaman, maka ia menjadi kebuakan ketika diserang, ia bingung kira bagaimana harus menangkisnya. Syukurlah Pek Ban Kiam lantas membantunya dengan jurus serangan Siang Toh Sele, serangan ini seketika menyadarkan Chiok Boh Tian, segera ia mengeluarkan jurus Jian Kin Apto Ajaran Supopo, dengan punggung golok ia mengetok ke bawah, begitu hebat daya tekanannya sehingga Ting Put Sam hampir-hampir tidak kuat menahan pedangnya. Untung Ting Put Si cepat menolongnya. Waktu Pek Ban Kiam menyerang pula dengan jurus Hang Sah Hang Bong, segera Boh Tian mengikuti dengan jurus Tai Herim Sah, kerjasama antara golok dan pedang itu sedemikian rapat sehingga Ting Put Sam dan Ting Put Si semakin terdersak, sampai-sampai mereka berkau-kau kelabakan. Penaga dalam Chiok Boh Tian memangnya sangat kuat, ilmu silat yang dipelajarinya juga sangat bagus, hanya saja kurang latihan dan belum ada pengalaman dalam medan pertempuran, sebab itulah tertadangnya menjadi bingung menghadapi serangan lawan dan tidak tahu harus menangkis dengan jurus serangan apa. Kim Moh Tsu Hoat yang dipelajari Boh Tian itu, kecuali jurus ke-73, jurus-jurus yang lain adalah khusus ditujukan untuk menghadapi Suat San Kiam Hoat. Sewaktu Supopo mengajarnya juga selalu memberi petunjuk kera mengatasi serangan Suat San Kiam Hoat sejurus demi sejurus. Tapi sekarang dalam keadaan bingung ia menjadi tidak ingat lagi kepada ajaran Supopo, bila musuh menyerang, tanpa pikir lagi ia hanya menirukan Pek Ban Kiam saja, jurus serangan apa yang dimainkan Pek Ban Kiam, segera ia juga keluarkan jurus serangan lawannya menurut petunjuk Supopo. Jadi kalau Pek Ban Kiam memainkan jurus loki hengsya, maka ia lantas mengeluarkan jurus tiang cia-ciat ki, bila Pek Ban Kiam menggunakan siang to selai, segera ia pakai jurus jian kin ap to. Walaupun Kim Loh Tsu Hoat itu diciptakan Supopo sebagai tumbal penangkal Suat San Kiam Hoat, justru karena tumbal itulah maka bila keduanya digunakan secara bersama-sama maka setiap lubang kelemahan dari masing-masing Tsu Hoat dan Kiam Hoat itu menjadi tertutup rapat dan jadilah semacam ilmu silat yang mahadasyat dan tiada taranya. Semula Pek Ban Kiam merasa ragu-ragu dan tidak habis mengerti akan kelakuan Ciok Boh Tian itu. Tapi sebagai seorang tokoh silat terkemuka, sesudah berlangsung beberapa jurus yang mengetahui ilmu golok yang dimainkan Ciok Boh Tian itu hakikatnya merupakan jodoh dari ilmu pedangnya sendiri, bila mana kedua senjata sudah dimainkan bersama, maka luar biasa daya tekanannya kepada pihak musuh. Yang lebih hebat lagi adalah tenaga dalam bocah si Ciok itu seakan-akan membawa semacam kekuatan yang kelihatan, yang makin lama makin luas daya tahannya. Dalam hal ilmu silat maupun pengetahuan sudah tentu Ting Put Sam dan Ting Put Si lebih atas daripada Pek Ban Kiam, maka dengan sendirinya mereka pun sudah mengetahui keadaan yang luar biasa pada diri Ciok Boh Tian itu. Cuma saja watak kedua saudara si Ting itu memang bengis dan galak, betapapun mereka tidak mau mengaku kalah, bahkan mereka berharap ilmu golok aneh yang dimainkan Ciok Boh Tian itu terbatas jurus serangannya, maka mereka masih terus bertahan dengan mati-matian untuk mencari kesempatan. Pek Ban Kiam juga khawatir kalau-kalau Ciok Boh Tian cuma macan kertas saja, jangan-jangan hanya beberapa jurus serangan permulaan saja yang liai, habis itu tak berguna lagi dan berbalik akan dikalahkan oleh kedua saudara Ting. Melihat gelagatnya adalah lebih menguntungkan kalau melancarkan serangan kilat dulu. Karena pikiran demikian, segera ia melancarkan serangan dengan jurus M. Hyang Soheng, harum kurang, bayangan jarang, batang pedangnya gemetar, sinar pedangnya gemilapan, itulah sejurus Wat San Kiam Hoat yang paling hebat dan dapat melukai lawan di luar sadar orang. Untuk mengikuti jurus Wat San Kiam Hoat itu, segera Ciok Boh Tian juga mengayun goloknya menebas dari samping dengan jurus Bengko Atsyaw Su, rembulan terang menyorot pohon, goloknya juga tampak gemetar dan menyambar cepat dengan membawa tekanan tenaga dalam yang dirasyat. Maka terdengarlah dua kali suara jeritan, pundak Ting Put Si terkena golok, lengan Ting Put Sam juga tertusuk pedang. Kedua orang secepat kilat lantas melompat keluar kalangan. Ting Put Sam masih sempat jamret si Ting Tong dan dengan cepat sekali lantas menghilang di balik hutan di sebelah timur sana. Sebaliknya Ting Put Si terus melarikan diri ke balik bukit sebelah barat. Hanya sekejap saja keadaan menjadi sunyi kembali, darah berceceran di atas tanah dengan lima sosok mayat yang sudah tak bernyawa. Para murid Suat San Pei saling pandang-memandang dengan rasa curiga. Pek Aban Kiam melirik ke arah Siok Boh Tian dengan rasa benci, malu dan heran pula, tapi juga tidak kurang rasa terima kasihnya. Coba kalau bocah ini tidak membantunya, tentu saat ini jiwa belasan orang Suat San Pei sudah melayang di pulau terpencil ini. Sungguh ia masih merasa ngeri bila teringat betapa ganas dan keji serangan-serangan kedua saudara tim yang tidak kenal ampun tadi. Sesudah menghela nafas lega, kemudian Ban Kiam bertanya, ilmu golokmu barusan ini adalah ajaran siapa? Ajaran Supopo, jawab Boh Tian. Seluruhnya ada tujuh puluh tiga jurus, lebih banyak satu jurus daripada Suat San Kiam Hoat kalian dan tiap-tiap jurusnya adalah penangkal daripada Suat San Kiam Hoat. Hektometer, tiap-tiap jurus adalah penangkal Suat San Kiam Hoat. Ha, apakah tidak terlalu besar mulutnya Jengek Pek Ban Kiam? Siapakah Supopo itu? Supopo adalah Cikal Bakal Kim Noh Pai kami, beliau adalah guruku, aku adalah murid pertama angkatan kedua Kim Noh Pai. Sahuk Boh Tian. Pek Ban Kiam menjadi gusar mendengar jawaban itu, Jengeknya pula, Hektometer, kau boleh tak mengakui perguruan asamu, mengapa kau masuk lagi ke dalam perguruan Kim Noh Pai apa segala? Hektometer, Kim Noh Pai, Nama ini belum pernah ku dengar, di dunia perselatan juga tiada pernah terdaftar nama ini, Boh Tian masih tidak tahu kalau Pek Ban Kiam sudah gusar, ia menjelaskan pula, menurut berita suhoku, katanya Kim Moh berarti seng surya, bila matahari terbit, maka mencairlah salju di atas gunung, sebab itu bila anak murid Swatsan Pei kebentur dengan Kim Moh Pei kami, maka tiada jalan lain bagi kalian kecuali, 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 mestinya ia hendak berkata sebagaimana pernah diucapkan oleh supopo, yaitu kecuali berlutut dan menyembah minta ampun. Tapi betapapun Boh Tian bukanlah pemuda tolol, sebelum kata-kata itu diucapkan, mendadak ia ingat bahwa kata-kata itu tidaklah pantas didengar oleh murid-murid Swatsan Pei, maka mendadak ia berhenti dan tidak melanjutkan kata-katanya. Sudah tentu Pak Ban Kiam kurang senang, dengan muka masam ia mendesak dengan suara bengis, bila anak murid Swatsan Pei kami ketemukan orang Kim Moh Pei kalian lantas bagaimana? Kecuali apa, lekas katakan Boh Tian menggeleng, sahutnya, bila ku terangkan, tentu kau akan marah, aku pun mengira ucapan suhu ini agak tidak tepat, kecuali mengaku kalah dan lari terbirik-birik, demikian hendak kau katakan, bukan desak Ban Kiam pula. Ya, ku kira tiada berbeda jauhnya maksud ucapan suhuku itu dengan kata-katamu ini, sahut Boh Tian. Tapi hendaklah Pak, suhu jangan gusar, mungkin suhuku hanya bergurau saja dan janganlah dianggap sungguh-sungguh, sebenarnya Pak Ban Kiam masih kesakitan karena kakinya dan pundaknya kena pukulan tingputsi tadi, Tapi demi mendengar ulayan siok Boh Tian yang menghina nama baik perguruannya, sudah tentu ia tidak tahan lagi, segera ia angkat pedangnya dan berseru, Baik, sekarang juga aku ingin belajar kenal dengan ilmu silat Kim Moh Pei kalian, aku ingin tahu kera bagaimana kau akan menundukan Swatsan Kiam Hoat kami, Tapi begitu pedangnya terangkat, seketika ia merasa lengannya sakit tidak kepalang dan pedang hampir-hampir terlepas dari cekalannya. Pada saat itulah seorang murid Shatsan Pei bernama Pao Ban Yap telah tampil ke muka dan berseru, Bocah suciok, tentu kau tidak kenal lagi kepada susokmu ini, biarlah aku saja yang belajar kenal dengan kepandayanmu Pao Sute, Kau mundur saja, biar aku yang melayani dia, seru Ban Kiam. Segera ia pindahkan pedang ke tangan kiri lalu berkata pula, Nah, Bocah suciok, mulailah sudahlah, kakimu dan pundamu sudah terluka, kita tak perlu bertanding lagi, apalagi aku pun pasti bukan tandinganmu, demikian sahut Boh Tian. Kau berani menghina Shatsan Pei, mengapa tidak berani bertanding bentak Ban Kiam dan kontan pedangnya mendahului menyerang dengan jurus BWS Wat Cheng Jun walaupun ia menyerang dengan tangan kiri sehingga tidak segesit tangan kanan, namun serangannya itu tetap tidak kurang lihainya. Cepat Boh Tian angkat golok karatnya dan balas dengan jurus BWS Wat Hang Hi ajaran Supopo. Ternyata jurus serangan ini sangat bagus dan merupakan penangkal bagi jurus BWS Wat Cheng Jun yang dilontarkan pek Ban Kiam itu. Keruan Ban Kiam terperanjat, cepat ia ganti serangan dan dengan jurus Bang Guat Chautit, meniuk seruling di malam terang bulan. Tapi Boh Tian lantas keluarkan jurus Jik Jik Kim Koh, genderang berbunyi di siang bolong. Kembali Ban Kiam terkejut, tampaknya golok lawan sudah menyambar tiba dan cepat menuju ke titik kelemahan jurus serangannya sendiri itu, tanpa pikir lagi segera ia ganti serangan lagi. Untunglah Boh Tian tidak paham di mana letak kebagusan serangannya sendiri dari tidak mendesak lebih jauh, sebaliknya ia pun segera ganti jurus serangan begitu melihat Ban Kiam ganti serangan. Padahal dengan jurus Jik Jik Kim Koh itu Boh Tian sudah berada di pihak penyerang, tak peduli apakah Ban Kiam ganti jurus serangan atau tidak, asalkan Boh Tian mendesak maju, tentu Ban Kiam akan dipaksa melangkah mundur beberapa tindak. Dalam keadaan kakinya tidak leluasa bergerak, mau tak mau Ban Kiam pasti akan menghadapi bahaya atau terpaksa ia harus menyerah kalah. Tapi karena Boh Tian tidak paham letak kebagusan serangannya itu telah terbuang dengan percuma. Diam-diam Ban Kiam bersyukur atas dirinya sendiri. Malahan sebagian murid Swat Sanpei yang menyaksikan di samping itu pun dapat melihat keadaan demikian tadi dan diam-diam mereka pun merasa bersyukur bagi Seng Suheng. Akan tetapi beberapa jurus kemudian, kembali Pek Ban Kiam menghadapi bahaya lagi. Kim Loh Tsu Hoat itu benar-benar sangat aneh, tiap-tiap jurusnya ternyata benar-benar merupakan penangkal bagi Swat San Kiam Hoat. Tak peduli betapapun hebat serangan Pek Ban Kiam selalu dapat dipatahkan oleh Ciyok Boh Tian, hanya dengan golok karatan saja Boh Tian tetap di pihak yang lebih unggul. Kira-kira sudah lebih 30 jurus, ketika Ciyok Boh Tian sedang membacok dengan goloknya ke pundak kiri Pek Ban Kiam, mestinya Ban Kiam dapat mengayun kakinya untuk menendang pergelangan tangan Boh Tian yang memegang senjata itu. Akan tetapi baru saja kakinya terangkat sedikit. Seketika bagian yang bekas kena pukulan Ting Putsi itu terasa kesakitan luar biasa, saking tak tahan sampai Ban Kiam merasa lemas dan tekuk ke lutut, lekas-lekas ia menyangga dengan tangan kanan di atas tanah. Dalam keadaan demikian terang dia tak dapat menghindarkan bacokan Ciyok Boh Tian tadi. Di luar dugaan bacokan Ciyok Boh Tian itu ternyata tidak diteruskan, bahkan ia berkata, biarlah sekali ini tak dianggap saja, kesempatan itu segera digunakan Pek Ban Kiam untuk melompat bangun. Sekilas itu timbul macam-macam pikiran di dalam benaknya, bocah ini sedari tadi sudah dapat mengalahkan aku, Mengapa setiap jurus serangannya selalu tak diteruskan? Tampaknya dia seperti tidak pernah belajar Swat San Kiam Hoat. Barusan sudah terang dia tadi menundukkan aku, mengapa dia sengaja mengalah pada aku? Padahal bocah Ciyok ini biasanya sangat licik dan kejam, bila aku sudah dibunuh olehnya, terang para Sute tiada satupun yang mampu menandingi, dia tidak tega membunuh, apakah sebabnya? Jangan-jangan, ya, jangan-jangan dia benar-benar bukanlah Ciyok Tiong Giyok berpikir sampai di sini, tanpa pikir pedang yang dipegang tangan kiri itu lantas menusuk ke depan dengan jurus Tiao Tian Sik, gaya pembukaan. Seketika terdengar suara heran para murid Swat San Pai. Kiranya Tiao Tian Sik itu tidak termasuk di dalam ke-72 jurus Swat San Kiam Hoat, tapi adalah salah satu kepandayan dasar bagi setiap murid Swat San Pai yang mulai belajar, maka tiada dapat digunakan untuk menandingi musuh. Sebab itulah maka para murid Swat San Pai yang lain bersuara heran, mereka menyangka Seng Su Heng terluka parah dan tidak sanggup memainkan pedangnya lagi. Tak tersangka Ciyok Boh Tian juga terkesima atas serangan Pek Ban Kiam itu. Maklum ia tidak pernah melihat jurus Tiao Tian Sik ini, Supopo juga tidak pernah mengajarkan padanya, maka ia menjadi bingung kira bagaimana harus menangkisnya. Akan tetapi di hadapan jago sebagai gihan sepak Pek Ban Kiam mana boleh lawannya menayalayalan. Hanya sedikit tertegun saja secepat kilat pedang Ban Kiam sudah menyambar tiba dan tepat menjujuh di depan ulu hati Ciyok Boh Tian. Bagaimana sekarang bentaknya? Aneh, ilmu pedang apakah seranganmu ini? Mengapa aku tidak pernah tahu sahut Boh Tian? Mau tak mau Ban Kiam merasa kagum juga atas ketabahan Boh Tian, walaupun jiwanya terancam, tapi Toh masih sempat bertanya tentang ilmu pedang apa segala. Segera ia berkata, apa benar kau tidak pernah mempelajarinya Boh Tian menjawab dengan menggeleng kepala. Saat ini bila aku hendak mencabut muamu adalah terlalu mudah bagiku, ujar Ban Kiam, akan tetapi seorang laki-laki harus dapat membedakan antara dendam dan budi secara tegas. Tadi kau telah menolong aku dikala aku di kerubut kedua saudara si ting. Sekarang aku hanya kembalikan budimu itu, kita satu jiwa bertukar satu jiwa, jadi masing-masing tiada punya utang apa-apa. Sejak kini kau dilarang mengatakan lagi bahwa Kim Boh Tzu Hoat adalah penangkal Swatsan Kiam Hoat. Ya, memangnya tadi aku pun sudah bilang tak sanggup melawan kau, sahut Boh Tian sambil memanggut. Tapi mendadak ia berkata pula, eh, teksuhu, sekarang aku sudah paham. Seranganmu ini agaknya toh tidak susah untuk ditangkis. Habis berkata sekonyong-konyong dadanya melekuk sehingga terlepas dari ancaman ujung pedang, berbareng goloknya lantas menyempuk dari samping. Klok, golok dan pedang kebentur. Karena tenaga dalam Boh Tian memang sangat dasyat, kontan pedang, Bang Kiam terlepas dan patah menjadi dua. Air muka Bang Kiam berubah merah padam, cepat ujung kaki mencukit, sebatang pedang yang terletak di tanah lantas mencelat dan dapat dipegangnya pula. Menyusu seret-seret-seret tiga kali, ia menyerang dengan cepat, semuanya adalah juru serangan yang paling umum dan mesti dipelajari setiap murid suat sampai yang mulai belajar. Tapi bagi Klok Boh Tian serangan-serangan yang mudah itu malah membingungkannya, ia menjadi kebuakan dan tak dapat menangkis lagi, tahu-tahu pergelangan tangan sudah terkena pedang dan goloknya terlepas dari cekalan. Pada saat lain ujung pedang lawan sudah menjuju di depan ulu hatinya pula. Waktu Bang Kiam menyendal pedangnya, seketika baju di bagian dada Boh Tian itu tergores sebuah lingkaran kecil. Ketika pedangnya ditarik kembali, tiga cuil kain bundar kecil lantas jatuh bertebaran. Maka tertampaklah baju di dada Klok Boh Tian telah berlubang sebesar mangkuk, baju luar, baju tengah dan baju dalam telah tembus kena digores sebuah lubang bundar sehingga kelihatan kulit dadanya. Ketika pedang Bang Kiam bergerak pula, mendadak Boh Tian berteriak mengaduh, ternyata dadanya sendiri sudah tertusuk enam titik secara berjajar dalam bentuk enam sayap. Darah pun merembes keluar dari luka-luka itu. Untung tusukan pedang itu tidak dalam sehingga tidak terlalu sakit. Juru Swatlo Al-Yokat yang bagus sorak para murid Swat Sanpei. Pek Ban Kiam juga lantas berkata, Nah, sekarang silakan pulang dan beritahukan kepada gurumu bahwa Swat Sanpei yang telah mencederai kau ini. Rupanya Ban Kiam melihat Boh Tian memang benar-benar tidak paham beberapa jurus kepandayan dasar Swat Sanpei tadi, pula sikapnya dan gerak-geriknya, perangainya dan tutur katanya juga sama sekali berbeda daripada Chilok Tiong Giyok. Maka ia pikir, dia telah menyelamatkan jiwaku tadi, tak peduli di Achilok Tiong Giyok atau bukan, yang pasti hari ini tak dapat aku membunuh dia. Jurus Swatlo Al-Yokat ini hanya sekadar sebagai peringatan bagi Kim Noh Pei mereka agar jangan lagi bermulut besar, habis itu, bersama para sutenya segera mereka mengangkat jenazah-jenazah kelima sutenya yang terbunuh tadi. Karena berduka atas kematian para sutenya, pula malu atas dirinya sendiri yang tak dapat memelah sute-sute itu, tanpa merasa Ban Kiam mencucurkan air mata. Katanya dengan dendam, kedua bangsa tua Put Sam dan Put Si, sakit hati Swat Sanpei ini pasti akan menuntut balas, diharap saja kalian jangan mati terlalu cepat, lalu ia memberi tanda berangkat, beramai-ramai mereka lantas bertindak keluar hutan sana, tiada seorang pun yang menoleh lagi kepada Cilok Boh Tian. Melihat darah berceceran di atas tanah, beberapa batang pedang patah berserakan di sana sini, keadaan sunyi senyap, hanya suara beberapa ekor burung gaok terdengar terbang melayang di atas pohon sana, mau tak mau Boh Tian merasa seram juga. Segera ia jemput kembali goloknya, lalu berseru, Asiu. Asiu ia coba mencarinya di balik pohon besar tempat mereka tadi, tapi Asiu tidak diketemukan. Ia pikir mungkin si Nona sudah pulang lebih dulu. Segera ia pun kembali ke gua dengan langkah cepat sambil berseru, Asiu. Asiu keruan Boh Tian menjadi gugup, ia lihat di atas tanah di dalam gua itu ada huruf-huruf yang ditulis dengan arang, tapi dia adalah pemuda bubu Tauruf, sudah tentu tidak paham apa arti tulisan itu. Ia menduga Supopo dan Asiu tentu sudah pergi semua meninggalkan dia. Semula Boh Tian merasa sangat kesepian, tapi sejak kecil ia sudah biasa hidup seorang diri, rasa sepi itu tidak lama kemudian pun tak dirasakannya lagi. Sekarang luka di dadanya sudah tidak berdarah lagi. Ia robek sepotong kain dari ujung baju luar untuk menutupi lubang bundar di bagian dada itu. Katanya di dalam hati, semuanya sudah pergi, biarlah aku pun pergi saja dari sini, aku akan mencari ibu dan si kuning. Sekarang dia sudah terhindar dari macam-macam persoalan orang lain yang membingungkan, ia merasa lega dan gembira. Segera ia selitkan golok karatan diikat pinggangnya, lalu menuju ke tepi sungai. Sampai di tepi sungai, tertampak ombak mendebur-debur, di tepi sungai tiada sebuah kapal apapun. Boh Tian terus mencari dengan menyusur pantai. Tian Chu itu adalah sebuah pulau karang yang tidak luas, maka tiada satu jam lamanya Boh Tian sudah mengelilingi pulau kecil itu dan tetap tiada tampak bayangan sebuah kapal pun. Sepanjang mat memandang juga tiada kelihatan bayangan layar sesuatu perahu yang berlayar di sepanjang sungai. Kiranya Tian Chu terletak di suatu muara sungai Tiang Kang yang bercabang, arus di situ sangat keras, permukaan sungai juga sempit, maka jarang sekali ada kapal atau perahu yang mendekati pulau kecil itu. Sambil berdiri di tepi sungai, diam-diam Boh Tian memikir, terpaksa aku harus tinggal lagi beberapa hari di sini, akan kutunggu kalau-kalau ada kapal atau perahu yang lalu di sini. Kalau tidak, boleh juga aku akan belajar berenang agar lain kali bila aku didorong orang dan kecemplung lagi ke dalam sungai, tentu aku takkan khawatir dan takkan minum air lagi, kemudian terpikir pula, ya, buat apa aku mesti buru-buru pergi dari sini? Orang-orang itu seperti Ting Samyaya, Ting Siaya, Si Ting Ting Tong Tong, Pek Suhu, dan lain-lain lagi, semuanya ingin membinasakan diriku. Untuk berkelahi aku tak dapat melawan mereka, kalau sembunyi di sini kan lebih selamat, tengah termenung-menung, mendadak terdengar suara keresek, dari semak-semak di samping kakinya tiba-tiba melompat keluar seekor kelinci liar. Memangnya boh Tian sedang kelaparan karena setengah harian belum makan apa-apa, selama beberapa hari terakhir ini pun tidak berani menyalakan api untuk memasak, yang dimakan melulu ke semak belaka. Sekarang melihat seekor kelinci gemuk, tentu saja ia sangat girang, segera ia cabut goloknya dan memburu terus menusuk. Namun kelinci itu teramat gesit, sedikit meloncat ke samping, seketika tusukan boh Tian itu mengenai tempat kosong. Tapi cepat boh Tian memutar kembali goloknya terus menebas, kontan kelinci itu tertebas menjadi dua potong. Selagi boh Tian hendak mengambil kelinci yang sudah mati itu, tiba-tiba terkilas sesuatu di dalam benaknya, tebasanku barusan ini bukankah adalah jurus ting cia cip ki ajaran supopo. Ya, memang betul adalah jurus serangan itu. Jika demikian, jadi jurus ini tidak melulu untuk mengatasi Loki Hang Sia dari Swatsan Kiam Hoat, tetapi masih dapat digunakan pula pada lain tempat, lalu terpikir lagi olehnya, tadi waktu aku menusuk kelinci ini dengan golok, caraku adalah sama dengan jurus ilmu pedang yang dimainkan peksuhu untuk mengalahkan aku itu. Padahal kelinci ini toh tidak pernah belajar ilmu golok atau ilmu pedang segala, tapi sedikit berkelit saja dia sudah menghindarkan tusukanku. Ah, tahulah, bila aku diserang orang aku boleh menangkis atau berkelit dan tidak pasti harus menggunakan jurus atau care-care, tertentu untuk menangkisnya, Matelumlah, selama hidup Cilok Boh Tian belum pernah mendapat pelajaran ilmu silat secara teratur, Cia Yan Hek dan Ting Putsi telah mengajarkan ilmu silat padanya, tapi mereka itu tiada punya maksud tujuan baik. Ting Tong dan Su Popo telah mengajarkan Kim Najil Hoat dan Kim Loh Tsu Hoat padanya, walaupun mereka tiada bermaksud jelek, tapi juga mempunyai tujuan tertentu, yaitu seorang berharap dia dapat menyelamatkan diri, sedangkan seorang lagi ingin Boh Tian menggunakan Kim Loh Tsu Hoat untuk menangkan Suat San Kiam Hoat, ada pun mengenai bagaimana care menghadapi musuh, care bagaimana menyerang dan menghindari serangan serta kepandayan-kepandayan dasar ilmu silat pada umumnya sama sekali tak pernah diajarkan kepadanya. Sebab itulah maka Boh Tian dapat melayani Suat San Kiam Hoat yang dimainkan Pek Ban Kiam secara lihai itu, sebaliknya malah kebuakan dan tak bisa menangkis curus Tiaw Tian Sik yang sepele. Sekarang secara kebetulan Golok Ciok Boh Tian telah menebas kelinci sehingga berhasil menyelami jalan ilmu silat yang sebenarnya, bahwasannya ilmu silat itu adalah hidup dan tidak mati dalam setiap gerak atau jurus tertentu, tapi boleh berubah dan bergerak menurut keadaan. Teori demikian sebenarnya sangatlah dengkal, sebabnya Ciok Boh Tian tidak paham adalah bukan lantaran dia bodoh, soalnya sejak mula dia sudah disesatkan oleh macam-macam ajaran yang diberikan si Ting Tong, Ting Put Si dan Su Popo secara kaku dan mati. Malam itu waktu dikelenteng Toak Tokong meski Bin Ju juga pernah bergebrak dan seakan-akan sengaja mengajar kepada Ciok Boh Tian, tapi tak kala mana kedua orang tiada bicara barang sepatah katapun, Bin Ju hanya membantunya memahami Kero menggunakan jurus serangan Swatsan Kiam Hoat, dengan sendirinya di mana letak hidupnya ilmu silat itu tidak sampai diajarkan padanya. Sekarang hal ini mendadak disadari sendiri olehnya, keruan ia sangat girau. Pikirnya pula, tempoh hari waktu berada di atas perahu suhu telah memberikan petunjuk padaku agar menirukan setiap jurus yang dimainkan Ting Siaya, tipu serangan apa yang dilontarkan beliau, segera aku pun menirukan dengan tipu serangan yang sama. Kero demikian terang seperti orang bermain-main saja. Coba bila mana Ting Siaya juga berada di situ, lalu beliau mendadak menyerang padaku, kan bisa celaka kalau aku tetap melayani Ting Siaya dengan tipu serangan yang sama-sama. Maka terpaksa aku harus ganti tipu serangan yang lain untuk menyambut pukulan Ting Siaya dan sekaligus balas menyerang Ting Siaya, Begitulah, sekali otaknya menjadi encer, segera segala ilmu silat yang pernah dipelajarinya lantas diingatkannya kembali sejurus demi sejurus, saking asyiknya, tanpa merasa kaki dan tangannya lantas bergerak-gerak sendiri seperti sedang menari-nari. Ia tidak pikirkan lagi itu jurus apa dan kera bagaimana harus menggunakannya, tapi apa yang dia ingat lantas dimainkannya menurut pikirannya, apa tangannya yang terangkat atau kakinya yang bergerak, makin lama makin bersemangat, sampai akhirnya dibu pasir dan daun kering ikut bertebaran terbawa oleh angin yang ditimbulkan oleh tenaga-tenaga dalamnya yang dikeluarkan itu. Bahkan berpotong-potong batu sebesar kepalan juga mencelat ke udara tercukit oleh kakinya, pepohonan juga terguncang. Waktu batu-batu itu jatuh kembali ke atas kepalanya, apakah celeboh tian menolaknya ke samping dengan tenaga pukulannya ke atas atau melompat untuk berkelit, keadaan demikian menjadi mirip tengah bertempur saja. Makin lama makin bersemangat dan batu yang tercukit oleh kakinya juga tambah banyak. Sampai akhirnya, tak peduli batu-batu menghambur dari arah mana tentu dapat ditolaknya terpental atau dihindarkannya dengan sangat mudah. Sekonyong-konyong terdengar suara krak, sebatang ranting kayu yang juga mencelat ke udara telah patah terbentur batu, lalu jatuh ke bawah berbareng dengan batu itu. Secepat kilat tangan kiri boh tian menyambar tangkai kayu itu, menyusul terus menyabet ke samping sehingga tepat batu itu kena disampuk dan mencelat jauh-jauh. Untuk sejenak boh tian melengak sendiri, katanya di dalam hati, bukankah gerakan ini adalah jurus serangan yang dimainkan dengan tangan kiri oleh pek suhu tadi? Segera ia pegang lagi goloknya, dengan tangan kiri tetap memegang tangkai kayu. Ia mainkan jurus tiang cia-ciatki dari Kim Loh Tsu Hoat. Jurus-jurus serangan golok dan pedang itu mestinya saling bertentangan, tapi sekaligus dimainkan bersama ternyata menimbulkan daya serangan yang maha dasyat. Kret, sebatang pohon selong sebesar lengan telah terkutung oleh goloknya, sebaliknya tangkai kayu di tangan kiri juga kena sabet di batang pohon sehingga kulitnya pohon itu terbeset sebagian. Saking asyiknya cia-ciat boh tian memainkan sebatang golokaratan dan sebatang ranting kayu, makin lama makin cepat, ia tidak ambil pusing apakah permainannya yang aneh itu tepat atau tidak, yang terang di atas pulau situ toh tiada manusia lain lagi, maka ia tidak perlu khawatir dicertawai orang. Begitulah, secara tidak sengaja cia-boh tian alias suek tu telah meyakinkan lewekang yang paling tinggi, kemudian digembleng oleh beberapa tokoh terkemuka, sekali otaknya menjadi encer, tiba-tiba dia dapat menciptakan sejenis ilmu silat kegabungan pedang dan golok. Ilmu silatnya ini mencakup swatsan kiam hoat dan kimoh tu hoat, pula meliputi ilmu silat ajaran cia-yan hek, tingput si, si ting tong, dan bin ju. Hanya saja jurus serangannya tiada tertentu, walaupun mempunyai daya tekanan yang dasyat, tapi lubang kelemahannya juga tidak sedikit. Bohtian sendiri tiada bermaksud menciptakan ilmu silat, sudah tentu tak pernah terpikir olehnya untuk memberi nama jurus-jurus ilmu silatnya itu. Apalagi dia buta uruf, disuruh membeli nama juga dia tidak mampu. Begitulah makin latih makin tambah lekangnya sehingga sedikit pun tidak merasa lelah sampai akhirnya perutnya berkeruyukan saking laparnya barulah ia berhenti. Waktu ia cari kelinci tadi ternyata sudah hancur terinjak-injak olehnya sendiri, terpaksa ia mencari kesemak pula untuk menang sel perut. Ia coba kembali ke gua itu dengan harapan Supopo dan Asyu sudah pulang, tapi keadaan di situ ternyata sunyi senyap. Dalam pada itu malam pun sudah tiba, terpaksa Bohtian tidur di dalam gua. Sampai tengah malam, mendadak terdengar suara menderak yang keras dari arah pantai. Karena luatangnya sekarang sudah sangat tinggi, dengan sendirinya indera pendengarannya juga sangat tajam. Segera ia melompat bangun dan berlari ke tepi sungai. Di bawah sinar bintang yang remang-remang tertampak sebuah kapal berlabuh di sana dan tiada hentinya bergoyang-goyang. Bohtian terkejut dan bergirang, ia khawatir kalau-kalau kapal itu adalah milik Tingput Sem atau Tingput Si, maka ia tidak berani mendekatinya. Ia coba sembunyi di belakang pohon untuk mengintai. Tiba-tiba terdengar suara menderak yang keras pula, Sekali ini dapat dilihatnya dengan jelas, yaitu layar yang terlepas di tiang kapal itu tadinya berlipatan menjadi satu. Ketika tertiup angin kencang, layar itu lantas terpentang dan mengeluarkan suara kebasan keras. Kapal itu tergoyang-goyang dan tampaknya hendak terhanyut pula meninggalkan pulau, cepat bohtian berlari mendekati sambil berteriak, adakah orang yang berada di atas kapal tapi ia tidak mendapat jawaban orang. Sekali lompat segera ia melayang ke atas kapal. Ia coba melongo ke dalam ruangan kapal, keadaan di dalam gelap bulita dan tiada kelihatan apa-apa. Dalam pada itu kapal itu mulai terombang ambing, nyata telah meluncur perlahan ke tengah terbawa oleh arus. Apakah, apakah tingsa miaya yang berada di dalam bohtian berteriak pula? Namun tetap tiada jawaban seorang pun. Tanpa pikir ia berjalan ke dalam ruangan, mendadak kakinya ke sandung badan orang merebah melintang di lantai kapal. Cepat bohtian berkata, maaf segera ia bermaksud membangunkan orang itu. Tak terduga di mana tangannya menyentuh kiranya adalah serangka mayat yang sudah kaku dan dingin. Keruan bohtian menjerit kaget. Waktu tangan kirinya meraba ke belakang, kembali tersentuh lengan seorang, keadaannya juga sudah kaku dingin, terang sudah mati sekian lamanya. Dengan menggagap-gagap ia terus menyusur ke belakang kapal, ternyata di mana-mana hanya mayat belaka, kakinya menginjak mayat, di mana tangannya menjulur juga selalu menyentuh mayat. Di ruangan belakang juga penuh dengan mayat, banyak yang bergelimpangan di lantai, ada pula yang duduk di atas kursi. Adakah orang di sini kembali bohtian berteriak khawatir. Saking ngerinya sampai ia merasa suaranya sendiri pun sudah berubah. Setiba di bulitan kapal, di bawah sinar bintang yang remang-remang kelihatan pula di atas gelada situ pun bergelimpangan belasan orang. Semuanya sudah kaku, terang juga mayat.